Menarik yang ingin kita gali juga Prof, menurut pengamatan dan penelitian dari seorang Prof Thomas Zamanuddin sendiri, apakah benar di luar bumi ada kehidupan lagi? Ataupun ada kehidupan lain? Ada makhluk seperti kita atau makhluk lain gitu Prof? Secara astronomi, diyakini bahwa di luar bumi itu ada kehidupan. Dan kehidupannya bukan sekedar kehidupan seperti hewan atau tumbuhan. Dan diyakini bahwa di suatu planet tertentu itu ada makhluk cerdasnya juga. Jadi ada program disebut SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Dan menariknya, isyarat adanya kehidupan di luar bumi dan itu bukan hanya makhluk hidup yang melata atau yang bergerak. Tapi juga ada kehidupan, itu dalam Al-Quran juga disebutkan. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan, Man, Fisama, Wati, Wal'ar. Man itu sering menunjukkan kata ganti orang. Jadi kalau Man, Fisama, itu orang-orang yang ada di langit dan di bumi. Itu semuanya sujud kepada Allah. Nah, ada yang mufasir yang mengatakan yang sujud itu adalah jin dan malaikat. Tapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan Man, Fisama, Wati, Wal'ar itu, itu tunduk bersujud kepada Allah. Demikian juga bayang-bayangnya. Kalau dengan demikian juga bayang-bayangnya, itu bukan jin dan malaikat. Berarti itu ada makhluk fisik. Jadi ada yang disebut Man, yang serupa dengan manusia, itu dalam Al-Quran. Nah, dalam astronomi juga diyakini bahwa kehidupan itu ada. Sehingga studi khusus terkait dengan kehidupan di luar bumi, itu ada yang disebut sebagai bioastronomi. Menggabungkan antara biologi dan astronomi. Mengkaji indikasi-indikasi kehidupan di luar bumi. Ciri-ciri adanya kehidupan di luar bumi, itu yang sedang dicari. Pertama, bahwa kehidupan itu mensyaratkan air dalam kondisi cair. Maka dicari planet-planet yang disebut berada pada jarak yang disebut habitable zone, zona layak hidup. Bumi ini termasuk zona layak hidup. Karena suhunya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin yang memungkinkan air dalam kondisi cair. Maka di planet lain, di bintang lain pun dicari planet yang jaraknya dari bintang induknya itu memungkinkan suhunya tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas, air akan berubah menjadi uap dan tidak terlalu dingin yang menyebabkan air berbentuk es. Jadi mestinya dalam suhu yang menyebabkan air dalam kondisi cair. Karena untuk kehidupan, metabolisme kehidupan yang kita kenal sebagai makhluk hidup, itu memerlukan air dalam kondisi cair. Jadi sekarang sedang dicari planet-planet, ekstra solar planet, planet-planet di luar tata surya. Itu yang jaraknya dari bintang. Memungkinkan air dalam kondisi cair. Nah itu yang sedang dicari. Nah hal-hal yang lain juga, diyakini bahwa di luar sana itu ada kehidupan yang cerdas. Amerika menyebut dari dahulu, Prof, adanya alien. Itu benar ada, Prof? Ya, alien itu sering itu antara science fiction dan betul-betul science. Jadi yang dimaksud alien adalah kehidupan di luar bumi. Diyakini juga memang ada. Dan itu yang sekarang sedang dicari dalam proyek SETI misalkan. Search for extraterrestrial intelligence. Jadi dipasang antena besar yang itu dibentuknya di lembah gunung. Untuk bisa menerima sinyal radio dari bintang-bintang yang jauh. Dan dicari sinyal radio yang bukan sinyal alami. Karena sinyal radio itu ada yang dari matahari ada, dari bintang-bintang ada. Itu sinyal radio. Tapi yang dicari adalah sinyal radio yang bukan alami. Kalau sinyal radio bukan alami kan kira-kira di sana dengan teknologi yang tinggi yang sebutnya mirip-mirip di bumi. Ada radar, ada broadcasting TV atau radio. Kemungkinan ada sinyal-sinyal yang bocor yang kemudian sampai ke bumi. Dan pengamatan itu sudah banyak sekali datanya melimpah juga. Nah sekarang sedang dicari bintang-bintang yang sinyal radionya itu bukan sinyal radio alami. Jadi bukan dari mekanisme alami. Kalau itu betul ada sinyal-sinyal yang non-alami. Diduga di sana memang sebetulnya ada alien cerdas. Ada kehidupan yang cerdas. Dan ternyata banyak bintang juga yang dideteksi mempunyai sinyal-sinyal yang non-alami. Problemnya itu untuk membuktikan adanya kehidupan di sana itu tantangan yang luar biasa. Untuk menyimpulkan adanya planet saja itu teknologinya luar biasa. Supaya memisahkan antara bintang hanya sebagai satu titik cahaya dan planet itu hanya yang dilihat dari segi menghalangi cahaya bintang tersebut. Nah kemudian dari model fisisnya nanti bisa dihitung seberapa besar planetnya dan seberapa jauh dari bintangnya kemudian suhunya berapa. Nah tapi kalau kemudian bisa disimpulkan di sana suhunya memungkinkan air dalam kondisi cair. Nah itu dicari lagi dengan teknik astronomi apakah ada spektrum yang mengindikasikan di sana ada unsur-unsur organik. Nah unsur-unsur organik itu yang nantinya mengindikasinya ada kehidupan. Nah tapi membuktikan bahwa betul disitu ada makhluk hidupnya itu sesuatu yang sampai saat ini teknologinya belum ada. Sehingga ketika orang sebut saja ada piring terbang, ada UFO, itu secara astronomi tidak diakui. Itu disebut sebagai sains semua atau pseudoscience. Kemudian seperti apa imbawan Prof. Thomas kepada masyarakat maupun anak muda yang senang dengan dunia astronomi? Astronomi itu memang sekarang diupayakan ada popularisasi astronomi. Karena astronomi itu ilmu yang menarik dan menantang keingin tahuan. Astronomi itu bisa menjadi alat untuk mempopulerkan sains supaya generasi muda menyukai sains. Sains itu tidak rumit kalau kita mempelajarinya dengan senang. Dan karena ada diingin tahuan. Jadi ya pesan ke generasi muda kalau kita ingin menggali rahasia alam, ya gunakan sains salah satunya dengan astronomi. Dan dengan sains tersebut kemudian dikembangan teknologinya. Rapan mengembangkan teknologi roket, satelit, aeronotika. Semuanya itu menjadi tantangan generasi muda Indonesia. Untuk bisa mengembangkan dan kita tidak boleh kalah dengan negara-negara maju untuk mengembangkan IPTEC penerbangan dan antariksa. Ya Pak Mirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kesimpulannya adalah dunia astronomi merupakan dunia yang sangat unik. Karena di dalamnya kita bisa mempelajari tentang ilmu di luar angkasa ataupun di luar bumi. Terima kasih.